KELAH setelah semua manusia dibangkitkan, setelah semuanya melewati padang mahsyar, mereka kemudian diperiksa amalannya satu persatu, lengkap dan detail. Dibiberkan catatan amalnya dan di crosscheck lewat kesaksian anggota tubuhnya. Amal baik dan buruk kemudian ditimbang, dan hasil timbangan itu akan sangat menentukan nasib masing-masing. Surga dan neraka akan ditentukan dari hasil timbangan tersebut. Al-Mizan atau timbangan akan memberikan jawaban atas pertanyaan, apakah amalan seseorang lebih berat amal kebaikan atau amal keburukan. Proses inilah yang ditegaskan Allah SWT dalam firmannya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahannan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 102 hingga 103. Ayat ini menyebutkan dua golongan setelah timbangan amal. Tapi secara tersira, ayat ini juga menyerahkan adanya golongan yang ketiga, yaitu golongan tengah yang timbangan kebaikan dan keburukannya seembang. Mereka inilah golongan orang-orang yang disebut Al-Quran dengan sebutan Ashabul-A'raf atau golongan Al-A'raf. Nama Al-A'raf begitu penting hingga menjadi nama surat dalam Al-Quran. Siapakah mereka dan bagaimana nasib mereka dalam perjalanan abadi, lalu bagaimana pula akhir perjalanan mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas seluruh amalan manusia ditimbang oleh Allah Ta'ala, selain mereka yang kebaikannya lebih berat atau keburukannya lebih berat, ternyata ada orang-orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya sana. Menurut banyak ulama, mereka inilah yang disebut sebagai Ashabul-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-46 hingga 47, Allah Ta'ala berfirman, Dan di antara keduanya, surga dan neraka ada batas. Dan di atas Al-A'raf itu, ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga. Assalamualaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, Mereka berkata, Ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-46 hingga 47. A'raf dalam bahasa Arab merupakan bentuk jama' dari urf, yang secara bahasa berarti tempat yang tinggi. Sedangkan kata Ashabul-A'raf berarti penghuni tempat yang tinggi. Allah Ta'ala kemudian menjadikan Al-A'raf sebagai nama surat ketujuh dalam Al-Quran. Pendamaan surat Al-A'raf tidak lepas dari kisah penghuni Al-A'raf yang Allah ceritakan dalam surat tersebut pada ayat 46 dan 47. Para penghuni Al-A'raf memang tidak terlalu banyak dibahas di dalam Al-Quran maupun hadith-hadith Nabi. Sebagian ahli tafsir seperti Ibn Jarir Abtomari mengaitkan Al-A'raf dengan tembok tinggi pembatas surga dan neraka yang disebut di dalam surat Al-Hadir ayat 13. Dalam ayat tersebut Allah menginggung tentang orang munafik yang meminta cahaya dari cahaya yang diberikan kepada orang mu'min. Mereka kemudian dipisahkan oleh sebuah dinding. Allah Ta'ala berfirman, Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman. Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Al-Quran Surah Al-Hadir ayat 13 Jadi para penghuni dinding atau tempat yang tinggi tersebut adalah Ashabul-A'raf. Mereka adalah golongan yang timbangan amal kebaikan dan kejahatannya itu sama merah. Golongan ini walaupun mereka selamat tidak masuk ke neraka, tetapi mereka tertahan sehingga tidak bisa langsung masuk surga. Tidak seperti Ashabul-Yamin atau golongan kanan yang setelah menempuh sirot al-mustaqim, mereka langsung dapat masuk ke surga. Berbeda dengan golongan A'raf. Setelah mereka menempuh sirot al-mustaqim, mereka masih tertahan untuk ke surga. Ashabul-A'raf ini dapat terjadi pada seluruh manusia mulai dari Nabi Adam AS hingga umbatnya Nabi Muhammad SAW. Nasib mereka sebentar waktu terkatung-katung. Mereka gelisah dan khawatir akan nasib mereka. Mereka berada di batas antara surga dan neraka. Bisa melihat dengan mata telanjang kondisi surga dan kondisi neraka. Maka ketika pandangan mereka dialihkan kepada para penghuni neraka, mereka berlindung kepada Allah agar tidak dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim tersebut. Untuk sementara waktu nasib mereka terkatung-katung, tidak bentuk arah. Mereka hanya bisa memandangi kenikmatan surga dan para penghuni di dalamnya. Begitu pula saat pandangan mereka dialihkan ke neraka. Hanya doa yang bisa terpancat agar terhindar dari siksa petihnya. Jika penghuni Al-A'raf ini tertahan ke surga, tapi juga tidak ke neraka, lalu bagaimana akhir nasib mereka? Dengan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Menurut sebagian ahli tafsir, merekalah yang dimasukkan di dalam surat Al-A'raf ayat 49 ketika Allah memerintahkan masuk surga tanpa ada kekhawatiran dan kesedihan. Dan orang-orang yang di atas Al-A'raf memanggil beberapa orang, pembuka-pembuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Orang-orang di atas Al-A'raf bertanya kepada penghuni deraka, Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mu'min itu dikatakan, Masuklah ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 48 dan 49 Mereka masuk surga melalui syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah sebelumnya mereka berkeliling mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa AS, mereka semua menolak memberi syafaat. Hingga akhirnya sampai Nabi Muhammad SAW yang bersedia memberi syafaat bagi mereka sehingga mereka akhirnya terbebas dari penantian di Al-A'raf. Mengenai para penghuni Al-A'raf ini ada kisah yang menarik tentang Ashabul A'raf. Kelak di akhirat, ada seseorang yang setelah amal kebaikan dan keburukannya ditimbang, ternyata keduanya sama berat. Allah Ta'ala lalu memerintahkannya untuk mencari orang yang mau memberinya satu kebaikan sehingga bisa menambah timbangan kebaikannya hingga ia layak masuk surga. Orang ini pun mencari seseorang yang bisa membantunya menambah satu lagi pahala kebaikan. Malangnya, tak seorang pun yang mau memberikan tambahan pahala kepadanya. Ketika orang itu hampir putus harapan, tiba-tiba muncul seorang yang mempunyai sedikit pahala sedangkan dosanya cukup banyak. Dia berpikir, karena sudah jelas ia akan masuk neraka karena pahalanya kurang, maka biarlah pahala yang satu tersebut diberikan kepada orang yang kekurangan satu pahala itu. Maka ditimbanglah kebaikan dan keburukan orang itu dan ternyata kebaikannya melebihi keburukannya karena sumbangan satu pahala dari orang lain. Sebelum ia dimasukkan ke surga, Allah Ta'ala memerintahkannya untuk mencari orang yang telah memberinya satu pahala. Ia pun menemukan orang tersebut dan Allah berkata kepada orang yang telah memberi satu pahala itu, Engkau memang seorang yang pemurah karena sudi memberikan pahala kebajikanmu kepada lelaki ini. Tetapi aku adalah Tuhan yang maha pemurah. Aku perintahkan kepada kamu untuk memimpin lelaki yang menerima pemberian pahala darimu untuk sama-sama memasuki surga ku. Dan mereka berdua akhirnya masuk surga. Kisah ini memang cukup sulit untuk diverifikasi kebenarannya. Akan tetapi yang wajib kita imani dan percayai adalah substansi tentang Ashabul Arraf atau penghuni tempat tinggi. Karena mereka disebut di dalam Al-Quran. Dan juga substansi bahwa Allah Ta'ala maha penggampun dan maha pemurah kasih sayangnya mengalahkan amarahnya. Dengan demikian, orang-orang yang masuk surga tanpa dibersihkan di neraka terlebih dahulu terbagi dalam beberapa kelompok. Bagaimana yang dikatakan oleh Ibn Pamrani dari Ibn Abbas. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan memasuki surga dengan tanpa hisap. Orang yang pertengahan memasuki surga dengan rahmat Allah. Dan orang yang menzalimi diri mereka sendiri dan Ashabul Arraf, mereka masuk surga dengan syafaat dari Nabi Muhammad s.a.w. Meski Ashabul Arraf akhirnya masuk surga juga, tapi penampian yang sebelumnya terjadi tentu sangat menjemaskan dan mengelisahkan. Dan sebagai orang mu'min, kita diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk berdoa maksimal dan berikhtiar maksimal. Jika meminta surga, maka minta lah surga firnaus yang merupakan tingkatan surga yang paling tinggi. Oleh sebab itu, perlu kita menggali diri dengan amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelahan. Di antara amal soleh yang akan memberatkan timbangan di akhirat nanti adalah zikir subhanallah wa bihamdih dan subhanallah il-azim. Seperti yang dijelaskan di hadith Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, tetapi berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah ar-Rahman yang maha pengasih yaitu subhanallah i wa bihamdihi maha suci Allah Tuhan dengan segala pujiannya dan subhanallah il-azim maha suci Allah Tuhan yang maha agung. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim